Halo Tribuners, dimana saja berada, kita semua bisa berpotensi terpapar virus HIV-AIDS, atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Perilaku menjadi salah satu sebab. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, NTT, terdata dari KPA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada sekitar 7 ribuan orang yang sudah terpapar HIV-AIDS, dan 3 ribuan di antaranya sudah masuk dalam kondisi AIDS. Sementara data untuk kota Kupang ada sekitar 1.500-an orang. Dan ODA, orang dengan HIV-AIDS sebenarnya ada di antara kita. Dan sejauh mana ODA menjalankan kehidupannya, apakah di masa sekarang ini mereka juga masih tetap menerima diskriminasi dan stigma dari masyarakat? Dan sejauh mana sih peran komunitas dan pemerintah dalam hal ini, KPAD, untuk bisa memberdayakan mereka? Kita hari ini, 30 November 2020, Tribunetworkpostkupang.com bersama saya, Novemi Leo Novel, dalam acara Ngobrol Asik dengan tema Perangi Wabah HIV-AIDS Komunitas untuk Komunitas, kita akan mengungkapkan hal itu. Dan hadir bersama kita, Tribuners 3, narasumber yang luar biasa. Ada yang paling pojok, KK W. Helmus Edward Lisnahan, selaku Ketua LSM Perjuangan. Selamat siang, KKMU. Selamat siang. Dan yang di tengah ada KK Katarina Bato, selaku Koordinator JIP Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Selamat siang. Dan yang di samping saya ini, cakep. Terima kasih. Dia adalah Koordinator Outreach Nusa Tenggara Timur, KK John Elmau, atau biasa disingkat, kita biasa sapanya, KK Jo. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Apa kabar semua? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita tetap jaga jarak. Yes, of course. Kak Jo, selama ini kan saya hanya mendengar nih, ada LSM Perjuangan di Nusa Tenggara Timur ini, yang khusus untuk mewadahi saudara-saudara kita yang ODA. Tapi sekarang saya mendengar ada Outreach. Seperti apa ini? Lembaga apa ini? Outreach ini sebenarnya sudah lama ada di NTT, tapi kebetulan tahun ini mereka percayakan buat saya untuk jadi Koordinator Outreach. Ini kebetulan kita cabang dari Nusa Tenggara Barat, Yayasan Inset. Tapi di sini kita berkantor di Yayasan Fobo Moro Jaya Peduli. Tugas kita itu adalah untuk penjangkauan ada teman-teman dari Gpopulation, populasi kunci, yaitu Gay, Biseksual, and Transgender. Di situ kita menjangkau teman-teman untuk mendapatkan informasi terkait HIV. Yang paling utama adalah kita memberikan kondom, dan kita mengajak mereka untuk tes HIV. Seperti itu, dan ada berapa banyak anggotanya? Anggotanya yang kita jangkau sampai dengan, ini saya ambil data Juni 2020, yang kita jangkau untuk LSL atau lelaki seks dengan lelaki, itu ada 899 orang yang sudah kita jangkau, dan dari 899 yang kita rujuk untuk tes HIV, itu ada 81 orang. Berapa? Yang lain? Yang lain belum mau, masih tertutup. Memang masih high-end untuk tidak pergi ke layanan. Dan dari 81, ternyata ada 30 kasus yang kita temukan. 30 kasus HIV. Dan selama ini penjangkauannya, kendalanya apa? Penjangkauan karena memang 2020 corona, jadi kita untuk face-to-face juga kita agak sedikit terhambat, karena kita tidak bisa bertemu langsung. Jadi kita penjangkauannya ini, kita melalui virtual outreach atau melalui Facebook, memulai aplikasi-aplikasi yang lain, seperti itu. Sulit nggak untuk mendekati mereka? Ya, kalau mau dibilang sulit, ada sulit, ada gampangnya juga. Tantangannya apa tuh? Tantangan. Kalau misalnya teman-teman yang belum mengakui, mereka adalah komunitas. Itu sangat sulit. Karena kita mau masuk ke mereka, mereka bilang, oh saya tidak berhubungan dengan sama itu, seperti itu. Jadi itu kita agak sedikit sulit. Dan memang karakter orang di sini, orang Rupang yang memang tidak mau untuk, kadang tidak mau untuk bertemu dengan orang baru, seperti kami. Itu tantangannya ya. Tapi tentu, pasti bisa diupayakan untuk dijangkau ya. Kita berarti pengurusnya ada berapa banyak nih? Kalau kita di sini manajemen satu orang, saya koordinator satu, dua petugas lapangan. Jadi kita empat orang. Dan walaupun di saat pandemi COVID-19 ini, tetap terus menjangkau ya? Tetap. Sistem jemput bola dan ada yang datang sendiri tidak? Iya. Kita biasanya turun di hotspot. Ada beberapa hotspot tempat mereka nongkrong. Dan ada juga kita door to door. Kita dari rumah ke rumah. Dan ada juga kita lakukan mobile visit. Itu pada saat kegiatan fokus group discussion dengan mereka. Itu kita langsung adakan mobile. Dan itu memang kita dapat banyak kasus di sini. Dan kemudian ketika mereka sudah dirujuk ke rumah sakit, kadang-kadang kan dengar bahwa masih malu. Jadi sejauh mana peranan dari Outreach untuk membuat mereka tidak malu. Nah, itu dia. Waktu mereka sudah dirujuk ke layanan, kita langsung merujuk mereka juga ke teman-teman pendukung sebaya. Jadi itu sangat efektif. Karena teman-teman komunitas, orang dengan HIV lebih nyaman dengan orang dengan HIV. Dari situ mereka akan pergi ke layanan dan mereka akan mengakses ARV. Seperti itu ya. Tidak ada kendala ya. Dan ada di sini kan JIP ya. JIP NTT. Apakah ada hubungannya dengan Outreach secara lembaga? Ya. Kak Katrin, bagaimana? JIP itu jaringan Indonesia Positif. JIP sudah berdiri selama dari tanggal 18 Juni 2014 melalui deklarasi Bajajaran. Di Kupang baru mulai diangkat dan diaktifkan tanggal 23 September 2020. Oh berarti baru? Baru. Baru sekali ya? Ini Kakak Kety, berarti dari September sampai sekarang, apanya, pekerjaannya apa sih? Kami tugasnya mengunjungi, mendukung teman-teman sebaya ikut melayat yang ada teman-teman yang meninggal. Dan sekarang untuk kami ada mencari, karena baru mencari dana, karena baru memulai kami dengan teman-teman mencari dana untuk kegiatan tanggal 1, hari HH. Baik, Tribuners ya, tanggal 1 Desember 2020 ini kita akan mempernyati hari HIV AIDS ya. Ada kegiatan? Ya. Kak Jo? Kita sudah kerja sama dengan JIP gitu, kebetulan juga kita di dalamnya. Jadi kita sudah mencari dana dengan beberapa stakeholder, pemerintah. Kita akan meningkatkan, lebih meningkatkan empati, lebih mendekatkan keakraban kita di dalam komunitas. Dan salah satu bentuk untuk mendekatkan diri dengan komunitas yang tadi itu ya, mencari dana, kemudian bersama-sama. Kita buat apa? Kemarin. Kemarin. Rantangan. Rantangan. Rantangan baik, seperti itu. Kak Nijo, apa tidak tumpang tindih nih antara Outreach dan Agile? Bagaimana? Seperti anggotanya nanti bagaimana? Kemudian. Kalau untuk sejak ini, belum. Kita pindah nih ke Om Emu. Om Emu ini saya sudah kenal sejak tahun 2010-an ya. Kita bertemu lagi sekarang. Dan Om Emu terlihat gagah dan sehat. Om Emu, bagaimana kabar LSM Perjuangan kita? Ya, puji Tuhan. Walaupun LSM Perjuangan ini, kami bekerja secara sukarela. Tapi karena anugerah Tuhan, ya kami masih tetap ada sampai dengan saat ini. Dan Tribuners di mana saja berada nih, Om Emu ingin tahu apa sih sebenarnya LSM Perjuangan? Itu kerja-kerjanya seperti apa? Ya, kebetulan saya sebagai ketua LSM dan saya juga salah satu ODA. Orang dengan HIV. Sehingga tujuan untuk saya bentuk LSM ini, ini karena kebutuhan kami sebagai orang dengan HIV. Dan tujuan itu adalah yang pertama adalah ODA tidak boleh meninggal karena AIDS. ODA tidak boleh meninggal karena AIDS. Ya. Dan yang kedua, ODA bebas dari stigma dan diskriminasi. Yang ketiga, ODA mampu mendiri dan berdaya. Ya, bukti contohnya seperti saya. Saya sehat, saya terinfeksi tahun 2010. Saya ketuaan statusnya tahun 2010. Dan saya sehat dan sekarang saya sudah selain saya menjadi pendamping sebaya saya, saya juga sudah bergabung di Tarunasi Aga Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengurus bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di daerah ini. Om Emu menarik tadi di poin yang kedua. Terhadap semua kalangan masyarakat maupun pemerintah, terutama bagi layanan kesehatan. Sehingga, karena selama ini memang banyak anggapan di masyarakat maupun di layanan kesehatan bahwa kami yang terinfeksi HIV itu hanya tunggu mati. Saya waktu saya, pengalaman saya tahun 2010 kemarin, saya di ponis dokter yang menangani saya itu tiga hari. Hari hidup saya itu tinggal tiga hari. Tahun 2010 itu katanya di ponis gitu ya? Tapi ya, puji Tuhan, Tuhan masih terus menganugerahkan nafas hidup kepada saya dan saya masih tetap bertahan hidup sampai dengan hari ini. Dan ya, hari ini saya juga bersyukur bahwa bos kupang untuk kedua kalinya mengundang saya untuk bisa bercerita tentang pekerjaan dan pengalaman hidup saya terkait dengan HIV AIDS. Tapi menurut pengalaman dari Om Emo sendiri, sampai sejauh ini tentu stigma dan diskriminasi berbeda ya dari 2010 dan sekarang. Sekarang masih ada? Ya, puji Tuhan saat ini karena berkat keterbukaan kami jujur terhadap masyarakat umum, terhadap kami sehingga anggapan-anggapan miring terhadap kami sudah berangsur-angsur sedikit tinggal sedikit atau kecil sehingga kami sudah bisa diterima di seluruh kelangan, masyarakat. Memang stigma dan diskriminasi ini masih tetap ada sampai hari ini, tapi nilainya itu sudah kecil. Sudah kecil. Apalagi di kota kupang, ya puji Tuhan, untuk kami odah di kota kupang sudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Puji Tuhan ya Om Emu ya. Dan ada berapa anggota kita di LSM Perjuangan? Kalau LSM Perjuangan, saat ini karena kami menampingi sudah menyangkau 10 kabupaten kota di Provinsi Nusitenggara Timur, sehingga jumlah keseruan odah yang kami dampingi 623 orang. Di kota kupang sendiri, dari 1.500 kasus yang tadi kita dengar bersama, bahwa kami dampingi baru 214, karena memang salah satu syarat di LSM Perjuangan itu harus terbuka dan jujur. Karena itu tidak semua odah mau bergabung dengan kami. Om Emu, harus terbuka dan jujur. Ini kan juga termasuk hak asasi setiap orang, kan? Apa yang dimaksud Om Emu ini ketika masuk ke LSM Perjuangan itu, dia harus terbuka dan jujur? Atau bahwa dia harus terbuka dan jujur ke semua masyarakat? Saya tidak memaksa anggota untuk jujur terbuka kepada masyarakat. Tapi paling tidak, kelayanan dan pemerintah. Itu harus ditujur. Tujuannya apa? Tujuannya artinya supaya layanan kesehatan mudah untuk melayani kita terkait kebutuhan kita. Karena kita bergantung dengan obat. Ini seumur hidup kita ini kita bergantung dengan layanan. Sehingga ketika kita tertutup, maka bagaimana tindakan medis untuk mengurus kita punya kesehatan? Artinya, poinnya bahwa... Terus pemerintah juga begitu. Ada hak-hak masyarakat, kita sebagai masyarakat, yang perlu ada perhatian pemerintah terhadap kita. Tapi kalau kita tertutup, otomatis pemerintah juga sama dengan masyarakat lain yang menganggap bahwa Oda itu tumbuh mati. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Untuk apa kita berdayakan dia? Ternyata kan terbalik. Kita masih tetap hidup sampai dengan hari ini. Artinya, Om Emu, poinnya itu adalah terbuka dan jujur kepada pemerintah ya. Belum tentu untuk masyarakat ya, seperti itu. Ya, kalau untuk masyarakat umum, itu terkantung dari mereka ya. Dan bagaimana persiapan LSM perjuangan untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa, kini orang bilang, coming out kepada masyarakat? Ya, memang prosesnya tidak semudah kita membalik ke lapar tangan. Apalagi, jujur bahwa kami semua yang terinfeksi virus HIV ini, yang ada pada diri kami itu ada dua rasa. Itu rasa takut dan rasa malu. Dua hal ini yang membuat kami untuk mau terbuka, jujur, jangan kepada masyarakat. Keluarga saja itu agak sulit untuk kita jujur, terbuka dengan kondisi yang kita alami. Pendampingan terus dilakukan oleh LSM? Sehingga itu dorongan kami melalui program pendampingan yang dilakukan oleh LSM perjuangan. Kita memotivasi teman-teman untuk punya keberanian. Agak keluar dari rasa takut dan malu yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka bisa terbuka kepada minimal kepada keluarga. dan layanan, sehingga mereka bisa terbantu. Karena udah tidak... Dan penularan HIV. Apa sendiri penyakna? Nah, dari situ kita lihat dulu. Mereka sudah sampai tahap mana? Kalau misalnya, itu pertama, itu kita, kalau kita di YASAN sendiri, kita punya buku, ada buku saku untuk teman-teman pegang. Dan itu biasanya kita suruh itu, mereka taruh di ruangan. Nanti ada pertanyaan, supaya mereka lebih, kalau mau dibilang kepo, kepo tentang informasi itu. Waktu mereka tahu tentang informasi itu, itu barulah kita, ada klien yang berusaha untuk pertama kali dia tanya dulu. Kalau misalnya ada orang dengan HIV dekat kamu, kamu takut tidak? Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kecil, tapi punya dampak yang besar. Dari situ, kalau misalnya dia bilang tidak takut, baru dia open status. tapi dari pengalaman teman-teman yang sudah open status, malah itu orang yang dia buka status kepada orang itu, malah orang itu sudah lebih mendukung dia, malah tidak mendiskriminasikan dia. Itu kenapa teman-teman kita selalu bilang, teman-teman tidak akan didiskriminasi, kalau teman-teman minum obat dan teman-teman sehat. Orang HIV beda dengan orang AIDS. Orang HIV bisa melakukan apa saja. Kalau orang AIDS ya, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa pun. Karena memang dia tidak sehat. Dia berusaha untuk tidak menjadi AIDS sebenarnya. Tetapi bukan berarti ketika seseorang sudah dalam posisi AIDS, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita mengambil contoh, minta maaf om imu, bagaimana ketika melewati hari-harinya dalam posisi seperti itu? Saya memang punya pengalaman, karena status saya sampai hari ini, walaupun saya sudah sehat, dan sebetulnya saya harus membalik ke status HIV, tidak AIDS lagi, tapi karena data di Kementerian, di Dinasus Kesehatan itu tetap mencatat bahwa Wilhelm Usdisenan itu salah satu yang AIDS, maka sampai hari ini saya punya data tetap kasus AIDS. Tapi ya, yang saya mau katakan di sini bahwa saya, walaupun sudah kondisi stadium 4 waktu itu, tapi kemungkinan hidup itu, itu bergantung pada pribadi kita, kemauan dan tekat kita untuk mau sehat. Jadi, sebetulnya sampai dengan saat ini juga sama, pendamping hanya bisa memberikan motivasi dan dorongan, tapi kesedaran untuk mau sehat itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Keluarga bagaimana? Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu yang seperti apa yang tadi Kak Jo bilang, bahwa kita sebelumnya kita harus melalui tahap edukasi, pada masyarakat memberikan pemahaman, pada baik itu keluarga maupun masyarakat lingkungan, sehingga keluarga dan masyarakat lingkungan itu bisa menerima keberadaan teman-teman Oda di tempat di mana mereka berada. Dan sampai hari ini memang masih ada sebagian kecil yang juga belum mau terima. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi memang masih ada. Karena masih ada dua teman Oda yang masih tetap tinggal dengan saya sampai saat ini. Kenapa alasannya? Apa keluarga belum diseluruh? Keluarga belum mau terima. Punya pengalaman keluarga yang tidak mau terima, dan bagaimana pendampingan yang dilakukan LSM? Tapi ya, kebetulan saya karena saya punya pengalaman yang sama dengan teman-teman yang saya urus, saya dampingi, sehingga saya tahu benar apa mau mereka dan apa cara yang terbaik untuk mereka tetap bisa bertahan hidup dan sehat seperti orang lain yang tidak punya virus. Karena itu, di lembaga kami, kami menyiapkan dua kamar untuk rumah singga bagi teman-teman Oda. Tujuan awal pembentukan rumah singga ini hanya bagi teman-teman yang awal terapi ARV. Itu karena butuh perhatian ekstra dari kita pendamping, sehingga Oda ini sudah terbiasa dengan pengobatan, cara pengobatan ARV yang benar, baru kita bisa kembalikan ke rumah atau ke keluarganya, sehingga dia jangan salah atau terlambat minum obat. Karena memang syarat minum obat itu harus tepat jam, tepat dosis, dan tepat cara. Jadi tidak sembarang kita obat ARV ini walaupun kita dapat gratis, tapi penggunaannya juga diatur. Bicara soal obat ARV, di Otrade sendiri, mendampingi juga tidak teman-teman yang mengakses obat itu, ARV? Kalau kita, Otrade-nya sebenarnya kerja kita menjangkau, terus kita merujuk ke teman-teman pendamping. Tetapi ada beberapa teman yang memang dari key population, dari populasi kunci, mereka tidak mau didukung dengan teman-teman yang dari populasi yang berbeda. Jadi kita ada yang mendukung beberapa. Dan soal untuk mendampingi ARV, memang untuk teman-teman, kan sekarang pakai strategi SUFA, strategi USPRO ARV, orang dengan HIV, jadi kita pasti, dari populasi kunci, pasti kita akan... Sejauh ini, ada yang masih belum bisa menerima diri. Penampingan yang kemarin kita bilang harus bisa menerima diri dulu. Pertama, terus sama keluarga. Itu yang perlu motivasi itu dan dari keluarga itu yang sangat mendukung untuk kita bangun. Seperti itu. Bicara juga soal obat. Selama ini akses obat, untuk mendapatkan obat ARV bagi teman-teman, saudara kita yang odanya, bagaimana om imu? Mulus? Atau ada tantangannya? Ya. Kalau obat itu memang kita tahu bahwa di kota ini, saat ini ya perjalanan rumah sakit kota juga sudah menyediakan layanan CISTI. Kalau waktu masa saya itu hanya dua rumah sakit. Itu WSJ Yohanis dan Bira Sakti. Sekarang berapa? Sekarang di kota ini sudah tiga. Sudah tiga. Sudah tiga yang punya layanan CISTI. Jadi, memang obat itu tersedia di tiga layanan ini dan gratis kita dapat. Tapi, tadi yang saya bilang tadi, karena faktor rasa takut dan malu inilah yang kadang-kadang yang membuat teman-teman ODA itu enggan untuk mengakses layanan itu sendiri. Sehingga disinilah butuh pendampingan, butuh pendamping untuk bisa membantu teman-teman ODA ini untuk bisa mengakses layanan obat ARV itu. Jadi, memang tidak semua banyak teman-teman ODA yang kami dorong dan sudah bisa, artinya sudah bisa mendiri dan bisa mengakses layanan sendiri termasuk dengan mengakses ARV itu sendiri. Tapi, masih ada. Masih ada beberapa yang masih tetap dibantu oleh para pendamping. Dan, teman-teman pendamping berarti siap ya ketika ingin mengambil obat untuk teman-teman saudara yang ODA ya? Ya, kebetulan walaupun kami di LSM Perjuangan kita kerja sukarela tapi sistem yang saya pakai di situ ada sistem komando. Seperti apa itu? Sistem komando. teman-teman ya tetap on dengan HP masing-masing terus kalau ada yang minta dukungan dukungan kontak harus jalan. Tapi, pertanyaannya apakah 24 jam akses layanan obat itu dibuka di 3 jam 4 itu? Tidak. Sampai jam berapa? Dari jam tapi, kalau di jam malam kami tidak ke layanan tapi kami berupaya untuk meminjam ke teman-teman yang kebetulan jenis obatnya itu sama. Sejauh ini di masa COVID-19 ada kendala tentang ketersediaan obat? Saya baru-baru dapat laporan dari teman-teman pendamping bahwa ada satu-dua jenis obat yang stoknya terbatas sehingga seharusnya teman-teman ODA itu sudah mendapat stok itu satu bulan itu dapat satu kali dalam satu ini tiga paket obat itu dikasih satu kali tapi karena keterbatasan obat ini maka orang dikasih eceran jadi hanya dua minggu harus ambil lagi nah ini juga akan berdampak pada biaya nah kita ketahui bersama bahwa sebagian besar bahkan jujur bahwa anggota dampingan di SMP perjuangan itu 80% itu masyarakat yang hidup di bawah garis kemeskinan seperti saya ini ya sehingga jujur bahwa kalau kita selalu continue datang ke rumah sakit juga tentu butuh biaya nah ini yang saya minta supaya kepada dinas kesehatan agar bisa memperhatikan ini sehingga ketersediaan obat itu harus tetap ada di rumah sakit sehingga teman-teman ODA cukup satu bulan datang satu kali jangan bolak-balik ke rumah sakit bicara soal konsekuensi biaya apakah ada dukungan selama ini oleh pemerintah dari pemerintah untuk teman-teman pendamping kalau kami sudah di LSM perjuangan sudah 4 tahun terakhir puji Tuhan dari Komisi Penanggulan ETS Kota Kupang walaupun jumlah transport yang dibantu kepada 5 orang pendamping LSM perjuangan itu juga masih mau dibilang masih sangat terbatas tapi ya syukur ada sehingga dengan ini memudahkan teman-teman pendamping untuk bisa membantu teman-teman di layanan buatnya tadi catatannya gratis ya obat masih gratis 1 orang ODA mendapat obat berapa banyak berapa jenis 3 jenis 3 jenis yang harus diambil dan salah satunya itu yang Om Imo bilang terbatas ya saat ini saya dengar dari pendamping mungkin Lami Fudin yang masih stoknya sudah terbatas sudah pulang sehingga dikasih cerah tentang biaya yang diberikan oleh pemerintah apakah teman-teman OTRES pendampingnya juga dapat kalau kita kita kebetulan dapat dan bukan dana tapi kita dapat kondom sama diberikan dari pelicin dari pemerintah itu sangat membantu kalau dana sendiri untuk teman-teman yang sudah positif pada saat pemeriksaan awal itu kan ada dua hal yang bisa diaksil misalnya dari BPJS sama dari yang umum teman-teman kebanyakan tidak punya dokumen pribadi jadi yang tidak punya dokumen pribadi otomatis tidak punya BPJS pada saat mereka tidak punya BPJS mereka mendaftar umum otomatis harus melakukan beberapa pemeriksaan awal untuk memulai ARV nah disitu kita dibantu sama KPA kota kalau misalnya dia adalah warga kota Kupang atau kalau misalnya dia warga kabupaten kita dibantu oleh KPA Provinsi terkait dengan ketiadaan dokumen pribadi tadi seperti apa KTP gitu ya ya itu kita biasa juga kita berhasil sama dengan kota KPA kota supaya bisa bisa mereka dibuatkan KTP sehingga mendapat hak-haknya itu ya BPJS BPJS dan sebagainya iya berdasarkan pendampingan juga pengalaman selama ini Kakak Joe Kakak Joe melihat sebenarnya kebutuhan teman-teman saudara-saudara kita itu apa saja sih kebutuhan yang sendaknya bisa mereka penuhi kalau kebutuhan kalau kebutuhan dari teman-teman population yang ini dari teman-teman otage sebenarnya teman-teman itu butuh informasi yang benar dari orang yang benar gitu dan pertama dan mereka juga butuh kondom dan lubrikan karena memang mereka dari populasi yang beresiko seperti itu kemarin kita stock out kondom dari Januari dari Maret sampai dengan bulan Agustus itu kemarin baru keluar Agustus September September itu baru keluar kondom dan terima kasih banyak untuk Dinas Kesehatan Provinsi itu udah menyediakan kondom untuk kita nah memang Corona sekarang memang lagi membuat orang untuk social distancing tapi untuk aktivitas seks itu tetap berjalan karena ada media elektronik media sosial jadi transaksi seksual secara online itu tetap berjalan seperti itu jadi mau dibilang ya kita harus menyediakan pelindung yaitu kondom untuk mereka dan kebetulan sudah ada untuk sekarang bukan berarti kita membukung perilakunya mereka ya tetapi paling tidak ada pelindung sebenarnya itu itu adalah kondom itu langkah terakhir dari ada A, B, C, D, E untuk untuk pencegahan AIP nah kita tahu bersama untuk pencegahan AIP itu ada abstinence be faithful kondom drugs dengan education bisa dijelaskan secara singkat sistem ABCD kalau ABC abstinence adalah abstinence itu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau sebelum waktunya dan itu kita sarankan untuk teman-teman yang masih remaja dan yang belum menikah gitu nah itu yang pertama yang kedua yang sudah menikah dia harus be faithful atau dia setia pada pasangan setia pada pasangan nah pada saat abstinence yang berumur seksual sebelum waktunya tidak bisa dilakukan dan be faithful itu yang setia tidak bisa dilakukan itulah langkah terakhir kita memberikan kondom C itu ya kondom jadi kondom itu bukan untuk kita melegalkan seks bukan tapi memang faktanya A dan B tidak dilakukan sehingga langkah terakhir kita berikan kondom dan D D adalah drugs memang kita tidak pakai kita melarang untuk tidak pakai narkoba drugs juga disitu ada D juga drugs dan diagnosa jadi untuk yang sudah tahu dia punya gejala HIV dia harus diagnosa di ini dan E adalah education itu seperti sekarang ini Kakak Keti mungkin bisa menambahkan apa kebutuhan teman-teman di JIT kebutuhan kita teman-teman mungkin perhatian dari pemerintah mungkin dana karena kebanyakan ya untuk akses ke rumah sakit itu kondisi ekonomi kondisi ekonomi jadi dana itu digunakan untuk apa? pemberdayaan 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 seperti apa di sana yang direncanakan ini kan baru dua bulan ya yang dalam rencana Kak Keti sendiri pemberdayaan seperti apa yang akan dilakukan untuk teman-teman kami ingin mereka punya potensi potensi membantu mereka dana untuk bisa berusaha usaha kayak swasta bisa buka usaha sendiri berjualan berjualan seperti itu ya punya terampilan kami mungkin minta pemerintah untuk bisa membantu kalau Dinsos kalau ada kayak keterampilan bisa melibatkan kami Om Emu sendiri melihat kebutuhan teman-teman ODA apa nih untuk pemberdayaan mereka saya saya sangat berharap memohon kepada pemerintah agar bisa memperhatikan teman-teman ODA yang sudah punya usaha untuk bisa membackup mereka dengan modal usaha sehingga bisa memajukan usaha mereka dengan sendirinya Om Emu kan saya pernah melakukan peliputan di LSM Perjuangan beberapa tahun lalu dan itu ada bentuk pemberdayaan seperti memelihara kambing ikan saya melihat kemudian ada menghasilkan malah minyak VCO sejauh mana hal itu dilakukan memang awal kami melatih mereka untuk punya bisa bergabar kumpul bersama bisa berusaha bersama ada beberapa usaha seperti yang Ibu jelaskan tadi namun karena mereka ingin usaha sendiri maka sekarang ada yang sudah punya kiosk ada yang sudah punya usaha catering ada bahkan ada yang sudah punya mebel di kota ini sehingga itu yang saya bilang tadi pemerintah harus kalau dapat boleh mendukung mereka dengan modal usaha sehingga Om Emu pertanyaannya ketika mereka memberdayakan diri yang difasilitasi oleh LSM Perjuangan pemerintah ada di dalamnya tidak untuk pemberian bantuan itu sampai dengan saat ini memang untuk pemerintah daerah sendiri belum ada kami puji Tuhan waktu tahun 2018 itu kita dibantu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu modal juga terbatas hanya 3 juta bagi 18 anggota dampingan kami yang sudah punya usaha dan sampai hari ini usaha juga masih tetap ada masih berjalan karena itu apalagi sekarang ini dana kelurahan atau dana desa itu kan banyak sekali apakah teman-teman ODA bisa mengakses itu mendapat ini kayak yang saya bilang tadi tidak semua ODA mau terbuka sehingga itu yang mempersulit pemerintah untuk bisa melihat mereka karena itu terus juga ada sebagian teman-teman ODA yang tidak memiliki kartu identitas yang jelas sehingga seperti KTP sehingga itu yang menghambat untuk proses bantuan pemerintah kepada mereka tapi ya sampai sampai ini kita sudah kebetulan kita juga sudah punya mitra kerja dengan dinas kependudukan Kota Kupang sehingga bagi teman-teman ODA yang di Kota Kupang ini ketika ada masalah dengan kartu penduduk pasti kita bantu kalau peran KPAD sendiri KPAD Kota maupun KPA Provinsi terhadap tiga lembaga ini disini bagaimana selama ini Kakak Ju kalau kita memang teman-teman Komisi Pemerintah sebagai lembaga koordinasi jadi kita bersyukur sekali karena teman-teman KPA juga membantu kita dalam hal kita juga dilibatkan dalam hal untuk urusan-urusan meeting bersama untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan komunitas karena itu memang dari komunitas dan untuk komunitas dan juga kita memang dibantu untuk keperluan kondom lubrika yang tadi saya bilang dan itu terpenuhi ada hal lain yang masih menjadi perhatian pemerintah yang masih menjadi perhatian pemerintah mungkin untuk teman-teman yang bukan mungkin ya untuk teman-teman yang yang sudah positif itu yang mereka membantu untuk pengurusan administrasinya kartu BPJS dari KTP sampai BPJS dan mereka memang stay on untuk kalau KPA memang membantu seperti itu dari Kakak Kety bagaimana melihat peran KPAD selama ini terhadap JIP yang baru dua bulan ya sudah ada koordinasi atau sudah baru ini sangat mendukungkan untuk Kak Imu sendiri bagaimana untuk KPAD selama ini karena saya kebetulan saya juga dekat sekali sama KPA provinsi dan KPA kota sehingga puji Tuhan dari KPA provinsi sendiri juga sudah membantu pendamping saya di transport bagi pendamping di Kabupaten Kupang itu sudah berjalan sejak tahun 2018 sama seperti KPA Kabupaten Kota Kupang artinya sudah cukup membantu dan kami juga selalu di backup dengan dana untuk beberapa pergiatan di LSM Perjuangan lebih khusus kepada pertemuan ODA namun tahun ini kami tidak dapat dana itu karena COVID ini yang membuat kita tidak bisa mempertemuan pertemuan mungkin karena ada pembatasan pertemuan sehingga memang tidak ada dana disitu baik tapi saya bersyukur bahwa peran KPA saat ini tidak saja menjadi lembar koordinasi tapi justru saya bangga dengan teman-teman KPA Kota sudah bisa menjangkau bahkan menjadi pendamping bagi teman-teman semaya saya jadi memang luar biasa pekerjaan teman-teman di Komisi Pendanggulan Tribuners sebelumnya Tribuners bisa untuk melayangkan pertanyaan di Youtube maupun di Facebook Pos Kupang untuk bisa bertanya atau mengomentari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Tigen Arasumber ini dan untuk mengkonfrontir beberapa pernyataan dari Outreach dari JIP dan dari LSM Perjuangan kami mencoba untuk menghubungi KPAD Provinsi ya KPA Provinsi ya untuk bisa mendapat konfirmasi dari sana Pak dokter 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 semangkratius semoga beliau bisa mengangkat teleponnya berharap tapi ngomong-ngomong besok ini ini kan hari HIV etni tadi kan Outreach bilang akan menggelar kegiatan kegiatannya seperti apa itu ya kegiatannya nanti akan ada H-1 hari ini kita akan ke teman-teman untuk memberikan sedikit mingkisan dari kita itu untuk teman-teman yang memang membutuhkan sudah ada halo selamat siang om dokter om dokter ini saya novemilionovel ada dalam acara ngobrol asik ini tentang HIV AIDS om dokter bisa memberikan sedikit penjelasan untuk tribuners sejauh ini peran KPA provinsi ini terhadap pemberdayaan ODA bagaimana nih om dokter pemberdayaan ODA jadi pertama tentu begitu orang itu diketahui HIV positif ya yang bisa bilang HIV positif ya tentu orang berkompeten yaitu pengelola CCTV kalau dia sudah positif maka tugas kami adalah mendorong supaya orang itu didampingi oleh yang utama kami usul supaya didampingi oleh KDSnya kelompok dukungan sebaya ODA karena dengan kelompok dukungan sebaya ODA itu dia akan terdaftar begitu sebagai ODA milaya dari mana dia berasal ya dengan begitu kalau ada upaya-upaya untuk menyebabkan apa saja yang berkaitan dengan status orang itu misalnya pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan lain-lain kita bisa kontak mereka di KDS karena satu hal yang belum bisa kita hilangkan sampai saat ini adalah ODA itu sendiri merahasiakan dirinya jadi mereka begitu tahu positif seringkali dari pihak mereka bilang ini rahasia dia tidak mau tahu dengan berbagai alasan dari untuk itu supaya dia diketahui oleh paling sedikit orang KPA atau orang yang berkompeten mereka harus terdapat oleh KDS begitu berapa banyak KDS kita di Provinsi Indonesia Pertara Timur saat ini sekarang di 22 kabupaten dan satu kota ini ada KDS begitu bahkan di kota Kupang ini ada beberapa KDS salah satunya itu berkali yang ada dengan kamu orang sekarang itu LSM Perjuangan oh iya Om Emo di sini Om Dokter selamatnya Om Emo salah satu itu KDS ada juga KDS yang lain di luar Emo mereka berarti kita kurang lebih ada 30 deh KDS di apa ini oke Om Dokter Om Dokter Om Dokter posisi sekarang kita jumlah HIV AIDS di NTT berapa banyak nih Om Dokter 7300an 7300 ya berarti benar ya yang untuk AIDS sendiri kalau khusus untuk yang AIDS sendiri berapa banyak Om Dokter lebih tinggi daripada HIV oke jadi ya dan terbanyak berada di kategori apa Om Dokter halo iya halo yang terbanyak diidap oleh kategori yang mana Om Dokter apakah ibu rumah tangga atau anak sekolah kalau dari segi pekerjaan ibu rumah tangga paling tinggi ibu rumah tangga paling tinggi ini mengindikasi apa Om Dokter ya mengindikasi apa mengindikasikan kalau sesuai dengan kultur budaya orang NTT yang saya anggap ya agamanya cukup serius adat budaya juga halo halo suami penular paling tinggi para suami yang tidak pernah merasa bahwa dia positif HIV baik kalau suami-suami itu menyatari halo kayaknya sinyal ya Om Dokter halo Om Dokter nanti kita akan mencoba menghubungi lagi Sekretaris KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Hussein Pankratius terima kasih waktunya berbagi Om Emu pesannya untuk teman-teman ODA apa ini ya bagi teman-teman ODA baik di Kota Pupang maupun di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap tetap jaga kesehatan dan patuh obat dan saya jujur saya ODA dan saya ketua lembaga saya akan terganggu sedikit saya akir-akir ini dengan kasus loss to fall up yang cukup tinggi itu saya sangat berharap kepada teman-teman ODA untuk tidak boleh lagi terjadi kejadian yang sama karena itu akan berdampak buruk bagi kita pribadi maupun kepada orang lain oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta perhatian dari pemerintah untuk bisa memberikan sanksi tegas bagi ODA yang dengan sengaja tidak mau melanjutkan atau putus obat ARV karena itu akan berdampak buruk bagi masyarakat sebentar ada telepon masuk dari Om Dokter Halo 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 ya selamat siang Om Dokter Husein Om Dokter mungkin pesannya terakhir untuk para ODA di Nusa Tenggara Timur apa nih mungkin suaranya bisa diperkeras ya Om Dokter pesan pada para ODA supaya terus menghilangkan rasa krimi dan bergabung dengan KDS karena dengan cara bergabung dengan KDS mereka akan terpantau baik dengan pengobatannya yang rutin maupun dengan situasi ekonomi mereka kita tahu siapa yang perlu dicolong dengan pemberian ekonomi siapa yang dicolong dengan pemberian pemberian lain termasuk untuk rutin peropat karena ini penting semua orang kita semua sudah diatur dalam perda 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 provinsi satu poin satu item disitu yang menyatakan bahwa khusus bagi ODA yang sengaja menularkan virus kepada orang lain itu konsekuensi penjaranya 5 tahun nah itu saya mau minta supaya pemerintah mengimplementisikan itu dalam apalagi kalau ODA sengaja berhenti atau putus obat memilih putus obat harus ada sanksi juga sehingga saya sangat berharap agar pemerintah harus memberikan sanksi kebas bagi teman-teman ODA yang dengan sengaja putus obat baik terima kasih kakak Keti ada pesannya untuk ODA dan pemerintah kalau untuk ODA pesan saya tetap semangat tetap patuh minum obat jaga kesehatan jangan stres dan tetap aktif bekerja seperti biasa baik terima kasih kakak Keti dan terakhir kakak Joe dari OTHRETS ada pesannya untuk ODA dan pemerintah sekaligus closing selamat teman-teman teman-teman juga melakukan kalau untuk pemerintah terima kasih banyak pertama terima kasih terima kasih terima kasih kehadirannya kakak Emo kakak Keti dan kakak Joe tribunus tiba kita di pengunjung acara terima kasih juga telah mengikuti acara kami kesembuhan adalah dambaan bagi setiap ODA orang dengan HIV AIDS tetapi lebih penting dari kesembuhan itu ODA juga mengharapkan mereka bisa diperlakukan secara manusiawi dan diterima oleh masyarakat dan diberdayakan oleh pemerintah dan kita akan menyelenggarakan hari AIDS dunia tanggal 1 Desember 2020 selamat hari HIV AIDS komunitas untuk komunitas ODA berdayakan dirimu dengan potensi yang kamu miliki dan ada kita punya apa ya kita sehat kita sehat kita bisa kita bisa satu dua tiga kita sehat kita bisa saya Novel Milo Novel Tribun Network Postkupang.com sampai jumpa Sampai jumpa